Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Direkturat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menangkap pemilik akun media sosial Facebook Muhammad Basmi yang diduga telah mengunggah pernyataan yang menghina kepala staf presiden atau KSP Muldoko. Wakil Direktur Siber Barreskrim Polri Kombes Polisi Himawan Bayu Aji menyatakan pemilik akun Facebook Muhammad Basmi ditangkap di rumahnya di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Minggu 18 Oktober 2020. Pelaku penghinaan kepada kepala staf presiden Muldoko ini mengaku hanya menuangkan pemilik pemikirannya ke media sosial untuk perbaikan kondisi bangsa. Kombes Polisi Himawan menambahkan tim siber Polri juga menyitasi jumlah barang bukti seperti satu unit telepon seluler, satu sim card, dan akun Facebook milik Muhammad Basmi. Kini Basmi telah dibawa ke Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan terkait aktivitasnya di media sosial. Basmi terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.